Cara bermain bolanya aja, gak usah kayak cara yang yaudah kayak fisik itu gak usah Halo, kembali lagi di channel Harian Indo yang membahas banyak hal-hal yang menarik disini Mulai dari politik, gosip, kehidup, atau hal-hal unik lainnya Persija Jakarta memenangin duel sengit melawan Persib Bandung dalam melanjutan Grup A Liga 1 Putri 2019 Di Stadion Magowu Harjo, Rabu 8 Oktober 2019 lalu Zaramuz Daliva mencetak 2 gol untuk membawa Persija menang 2-1 Selain kegemilaan Zahra, pemain-pemain lain juga layak mendapatkan kredit atas kemenangan tersebut Satu diantaranya ialah Anggita Oktaviani, back team Persija Jakarta Putri Perempuan berusia 20 tahun itu merupakan salah satu pemain andalan Persija Jakarta di Liga 1 Putri 2019 Sosok Anggita hampir tak tergantikan di sektor kiri pertahanan Persija selama putaran pertama Liga 1 Putri 2019 Selain bermain bola, Anggita juga masih aktif sebagai mahasiswa Saat ini Anggita menempuh pendidikan di Universitas Trisakti mengambil jurusan D3 perpajakan Berikut adalah 7 potret Anggita Putri atau back Persija Jakarta ini yang mengawali karir sebagai pemain futsal Namun sebelum kita lanjutkan, kalian bisa subscribe atau berlangganan Dan jangan lupa pencet tombol lonceng dulu agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari Harian Indo setiap harinya Yang pertama, inilah gaya gokil Anggita Oktaviani saat berlatih Yang kedua, Anggita Oktaviani tak lupa berpose dulu sebelum pertandingan Yang ketiga, beginilah potret Anggita Oktaviani saat di lapangan Yang keempat, Anggita terlihat modis dengan kemeja berwarna putih Yang kelima, Anggita Oktaviani mengawali karirnya sebagai pemain futsal Yang kelima, Anggita Oktaviani tampil casual menggunakan hoodie merah Yang kelima, ada yang bilang Anggita Oktaviani mirip artis Amanda Manopo Itulah tadi tujuh potret Anggita Putri atau Beck Persija Jakarta yang mengawali karirnya sebagai pemain futsal Bagaimana menurut kalian? Tulis komentar kalian di kolom komentar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!